Pada saat Anda mengaktifkan mode incognito, Anda berpikir bahwa aktivitas Anda tidak ketahuan, padahal Anda lupa Anda belum baca bagian ini. Ya, Anda tetap ketahuan. Hey, selamat datang di channel YouTube saya. Channel ini berisi konten seputar review teknik dan cara mancing ikan dari seluruh penjuru dunia. Ada juga beberapa video ringkasan materi seputar pekerjaan saya sebagai seorang dosen, yang memiliki konsentrasi di bidang teknologi informasi, cyber security, dan keamanan jaringan. Ada juga beberapa konten seputar ide kreatif pembuatan video, agar nanti jadi video yang bagus dan menarik untuk ditonton. So, teman-teman, please enjoy to my YouTube channel. Sebelum kita bahas analogi bagaimana seorang admin jaringan bisa mengetahui aktivitas Anda meskipun Anda menggunakan mode incognito, kita bahas terlebih dahulu apa itu mode browsing incognito. Mode browsing incognito adalah fitur yang tersedia di beberapa web browser, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari. Mode ini memungkinkan Anda untuk menjelajah internet tanpa menyimpan sejarah penelusuran, seperti cookie atau data pribadi lainnya. Hal ini membantu menjaga privasi Anda, mencegah informasi Anda, terus disimpan oleh browser. Mode ini cocok apabila Anda menggunakan komputer publik. Cara mengaktifkan mode browser incognito adalah dengan melakukan klik pada tombol menu kanan atas, kemudian Anda tinggal memilih opsi New Incognito atau New Private Windows. Sekarang kita bahas tentang analogi yang mudah untuk memahami konsep incognito. Anggap saja browser adalah bandara, dan cookie serta data lainnya adalah sebuah konsep membership. Apabila Anda datang dengan cookie yang Anda miliki, maka pihak browser dalam hal ini adalah bandara, akan mengenali siapa Anda, sehingga proses pelayanan menjadi cepat karena semua data sudah tersimpan di dalam browser. Lain halnya apabila Anda mengaktifkan mode incognito, maka pihak browser tidak akan mengenali siapa Anda, karena bandara tidak akan mencocokkan data yang mereka punya dengan diri Anda. Dan seperti konsep sebelumnya, dengan tidak memanfaatkan cookie, berarti Anda dianggap bukan member dari bandara tersebut. Nah pertanyaannya menjadi menarik adalah, apakah di sini admin jaringan atau admin bandara tidak mengetahui aktivitas tujuan perjalanan Anda? Ya benar, tentu saja admin bisa tahu arah dan tujuan aktivitas Anda. Kita akan contohkan bagaimana apabila kita akan browsing menggunakan browser tanpa mengaktifkan aktivitas mode samaran. Dan di sebelah kiri kita, ini sudah ada mikrotik untuk melihat segala macam aktivitas yang muncul apabila kita mengakses sebuah internet. Di sini bisa kita lihat, saya akan gunakan situs detik.com. Dan di sini saya catat bahwa ip detik.com itu adalah .349.221.211. Jika saya memasukkan IP tersebut ke browser, maka akan mendirect langsung ke detik.com. Untuk membuktikan bahwa IP ini terakses atau tidak apabila saya menggunakan mode biasa. Di sini bisa dilihat bahwa ketika saya mengakses, maka akan muncul di situ tujuan yang saya akses dari mikrotik untuk memindai aktivitas jaringan. Nah sekarang saya akan gunakan mode incognito. Dan sama halnya, saya juga akan mengakses detik.com. Ternyata ketika saya klik, maka dari sisi admin akan muncul atau tidak. Kita lihat, ya ternyata tetap muncul. Di sini dapat disimpulkan bahwa apabila kita menggunakan mode incognito, semua aktivitas kita itu tetap bisa terbaca. Kemana kita pergi, dan apa yang kita akses. Maka dari itu, incognito bisa kita simpulkan sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Seharusnya kita lebih cermat bahwa halnya, incognito itu tidak menyimpan aktivitas kita. Tapi, incognito tetap bisa mengetahui aktivitas kita. Oke, terima kasih. Sekian video dari saya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.